Bila sedikit air saja bisa menyelamatkan kita dari rasa haus Jadi kita tak perlu meminta air yang lebih banyak Ya mungkin Kalau kebanyakan justru akan membuat kita tenggelam Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk Indonesia Sehat untuk kita semua Mudah-mudahan kita masih mematuhi protokol kesehatan Anda yang di Aceh sampai dengan Papua Dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Nusantara Mudah-mudahan senantiasa diberikan berkah Diberikan kesehatan, sukses dan makin cinta pada negara Nah ada satu pepatah yang menarik Jangan sibuk membuktikan kepada orang banyak Kalau kamu adalah orang baik Tetapi sibuklah memberi manfaat Sibuklah berbuat baik Menolong sesama dan tunjukkan akhlak yang baik Ini Bela Negara banget guys Nah niatkan semua itu karena Allah Tuhan Yang Maha Esa Apapun agama kalian Apapun agama kita Bukan karena agar manusia mengenal dan menyukaimu Tapi karena sungguh kita Akan mendapatkan sesuai apa yang Kita niatkan Niat adalah segalanya Ada satu lagi Bila sedikit air saja bisa menyelamatkan kita Dari rasa haus Jadi kita tak perlu meminta air yang lebih banyak Ya mungkin Kalau kebanyakan Justru akan membuat Kita tenggelam Oke selalu belajar cukup Dengan apa yang kamu miliki Saya miliki Kita miliki Dan selalu berbuat baik Untuk sesama Ini kunci kebahagiaan dari orang bijak Lalu apa yang harus kita hadapi Terkait dengan kondisi saat ini Tak sedikit orang yang tadinya kaya raya Akhirnya jatuh miskin Menjadi status orang miskin baru Yang tadinya settle Punya beberapa perusahaan Akhirnya collapse Karena memang WFH Pandemi dan lainnya Pandemi telah membawa duga dunia Tidak cuma kita 6 bulan Saya Anda dan semuanya Di rumah saja Mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinan kita Tetapi memang Banyak yang ketika tidak keluar rumah Keluarganya kelaparan Demikiannya juga saya Saya setiap hari harus keluar rumah Karena harus mencari Nafkah buat keluarga saya Tapi tetap berusaha untuk senantiasa Menjalankan protokol kesehatan Apalah artinya hidup ini Kalau tak bermanfaat Ini yang tertanam dalam otak saya Ini adalah kata seorang yang biasa saja Bukan siapa-siapa Bukan pengusaha Bukan orang kaya Bukan anak orang kaya Tapi hingga hari ini Beliau memiliki rumah makan gratis Beliau bermanfaat buat orang Bahkan Mampu Atau bisa Menyumbang Dalam kondisi pandemik ini Ribuan Sembako Untuk orang-orang yang tidak mampu Siapakah dia Pemilih rumah makan Gratis Ciang sana Yakni Mas Aditya Prayoga Tentu teman-teman Sudah membaca Atau dari berbagai acara TV Youtube dan lainnya Ketika waktu lalu Saya Mengendari sebuah motor Karena memang Di pandemi covid ini Lebih enak ketika kita Menghirup udara segar Tapi tetap dengan protokol kesehatan Dan suatu ketika Saya lewat sebuah jalan Namanya Jalan Raya Ciang sana Itu tepatnya Di Gunung Putri Atau di depan Ruko Orange Kabupaten Bogor Kalau kalian pernah ke Bogor Pernah ke Ciang sana Tentu Kalian tahu lokasi itu Dan itu tidak jauh dari rumah saya Yang ada di Persada Depok Di kawasan Tapos Nah Ada sebuah spanduk Terpampang jelas Dengan tulisan Rumah makan gratis Dan minum gratis Setiap hari Tanpa syarat Nah tertera juga Nomor telepon Yang suatu waktu Bisa dihubungi Silahkan Kalian Coba googling Karena di Youtube nya Juga ada rumah makan gratis Yang dibuat oleh Mas Aditya Anda bisa menghubungi Anda bisa Berkomunikasi Ketika Anda mungkin Memiliki Rejeki lebih Atau memiliki Niat baik Untuk berbagi Untuk bermanfaat Buat orang banyak Ingin bersedekah Dan lain-lainnya Karena di Di warung itu Ada ATM beras Yang itu Siapapun bisa mengambil Dan Rumah makan gratis Yang sana ini Siapapun Boleh makan Nah ketika Kemarin Saya melewati Rumah makan gratis Ini Saya teringat Sosok yang Tampil Dalam sebuah Acara TV Yang dibawakan Oleh Master Dedy Korbuser Yaitu Tepatnya pada Tahun 2018 Lalu Di acara Beliau Yang cukup Hits Ada seorang Pemuda Yang bernama Aditya Prayoga Nah beliau Ini adalah Pendiri rumah Makan gratis Ciang sana Mungkin teman-teman Juga sudah Baca banyak Artikel Atau lainnya Tapi ada Hal yang menarik Dalam tayangan Tersebut Beliau Menceritakan Perjalanannya Membangun rumah Makan gratis Ciang sana Ini Kemudian Apa sih Yang mendasari Ia Berbuat Seperti ini Ternyata Rumah Makan gratis Itu Didasarkan Atas Kisah Pilunya Nah Apakah Hadit ini Orang Kaya Apakah Hadit ini Pengusaha Atau Lainnya Nah Kalian bisa Cari Faktanya Nah Kisahnya Bermula Dari Perjalanan Pulangnya Dari Sholat Subuh Nah Kalau Sholat Subuh Itu Di Masjid Itu Kira-kira Jam 5 Pagi Atau 5.30 Nah Ia Berjalan Kaki Kemudian Bertemu Dengan Seorang Nenek Nenek Yang Usianya Sudah Cukup Tua Beliau Menyampaikan Usia Nenek Itu Adalah 92 Tahun Dan Dalam Kondisi Sakit Jalannya Pinjang Nah Beliau Kemudian Menyapa Dan Akhirnya Beliau Memastikan Apakah Nenek Ini Bohong Atau Tidak Dengan Melihat Kakinya Yang Pinjang Ternyata Kakinya Nenek Itu Adalah Bolong Dan Dalam Lubang Lubang Tersebut Ada Ulat Ulat Kecil Artinya Apa Nah Teman Teman Bisa Membayangkan Teman Teman Bisa Menilai Artinya Apa Nah Saat Itu Beliau Aditya Ini Hanya Memiliki Uang 20.000 Kemudian Ia Berinisiatif Untuk Mencarikan Ojek Lewatlah Sebuah Ojol Nah Ojol Kan Memang Harus Pakai Aplikasi Tapi Kebetulan Ini Ojol Yang Baik Juga Kemudian Beliau Aditya Meminta Tolong Pada Ojol Tersebut Untuk Mengantarkan San Nenek Mas Adity Ini Pun Ikut Menumpang Ojol Tersebut Untuk Menuju Rumah Sang Nenek Sesampainya Di rumah Nenek Ada Seorang Ibu-ibu Yang Sedang Menjemur Pakaian Nah Kemudian Adity Bertanya Pada Ibu-ibu Tersebut Apa Nenek Tua Yang Sudah Sakit Ini Masih Mencari Mencari Rongsokan Di jalanan Padahal Jalannya Pun Bincang Ibu itu Menjawab Itu Nenek Hidupnya Sebatang Karah Nggak Punya Suami Nggak Punya Anak Kalau Misalkan Nggak Cari Rongsokan Tentu Dia Nggak Bisa Makan Ini Satu Poin Kondisi Pandemik Ini Banyak Mungkin Yang Kejadian Kejadian Atau Yang Dialami Nenek Ini Juga Dialami Oleh Rekan Kita Tetangga Kita Atau Tetangga Sebelah Kita Atau Lainnya Kita Nggak Pernah Tahu Kalau Di Islam Di Agama Saya Itu Dianjurkan Kita Minimal Tahu Kanan Kiri Depan Belakang Itu 30 Rumah Tetangga Kita Makan Atau Tidak Sakit Atau Tidak Dan Lain Sebagainya Itu Sebagai Tanggungjawab Sesama Saudara Muslim Nah Tentu Di Agama Lain Juga Akan Mengajarkan Hal Yang Sama Nah Kemudian Apa Profesi Pemilik Rumah Makan Gratis Yang Sana Ini Yang Sebenarnya Dalam Acara TV Tersebut Dan Di Beberapa Media Yang Bisa Kita Akses Adit Menyampaikan Bahwasannya Ia Memang Pada Saat Itu Hanya Memiliki Usaha Menjual Sabun Kemudian Juga Membantu Adiknya Untuk Berjualan Baju Nah Bahkan Kehidupannya Sebelum Membangun Rumah Makan Gratis Chiang Sana Ini Beliau Menceritakan Bahkan Pernah Tidak Memiliki Uang Untuk Membayar Kontrakan Nah Beliau Ini Kontrak Bersama Anak Dan Istrinya Nah Kembali Ke rumah Makan Gratis Chiang Sana Adit Memulai Sedikit Demi Sedikit Sambil Meyakinkan Sang Istri Yang Pada Saat Itu Memang Menentang Atau Tidak Setujukan Atau Ragu Nah Pada Saat Itu Diawali Dengan 50 Porsi Makan Yang Disediakan Oleh Adit Dan Istrinya Untuk Masyarakat Yang Tidak Mampu Tukang Bangunan Dan Lain Lain Di Kawasan Tersebut Banyak Kendala Gak Cuman Soal Uang Tapi Juga Soal Tempat Bahkan Kalau Tidak Salah Rumahkan Gratis Chiang Sana Ini Juga Pernah Sempat Tutup Karena Tempatnya Sudah Habis Kontrak Sebuah Keajaiban Dan Itu Ternyata Datang Tidak Pernah Kita Tahu Setelah Membuka Rumah Makan Gratis Chiang Sana Aditya Prayogya Mengaku Hidupnya Kini Lebih Dimudahkan Rumah Makan Gratis Chiang Sana Telah Menjadi Sarana Berbagi Berkah Bagi Banyak Orang Ini Menjadi Kunci Ketika Kita Bermanfaat Kita Bisa Berbagi Dalam Kondisi Apapun Hidup Kita Menjadi Berkah Saya Coba Menggambarkan Pada Saat Saya Melihat Dari Dekat Rumah Makan Ini Bagian Depan Dilengkapi Dengan Kursi Dan Meja Para Pengunjung Juga Bisa Menikmati Hidangan Dengan Cara Lesehan Di Bagian Dalam Terdapat Beberapa Peralatan Memasak Di Ruangan Inilah Lima Pekerja Dan Sekarang Mungkin Lebih Meracik Makanan Yang Dipesan Pengunjung Semua Gratis Tanpa Syarat Konsepnya Menurut Beliau Mas Aditya Prayoga Ini Adalah Prasmanan Dengan Berbagai Jenis Menu Seperti Ikan Asin Sayur Kangkung Dan Gorengan Menu Ini Selalu Berubah Agar Pengunjung Tidak Bosan Guys Gratis Tapi Tetap Memikirkan Agar Pengunjung Tidak Bosan Ini Menjadi Kunci Lagi Ketika Kita Berbuat Baik Jangan Tanggung Tanggung Dan Ini Adalah Bela Negara Banget Rumah Makan Gratis Ini Konsepnya Sedekah Nah Ini Terbuka Buat Siapapun Kalian Mau Bersedekah Silahkan Buka Di Youtube Cari Googling Dan Lain Lain Itu Ada Nomor Telepon Rumah Makan Gratis Yang Sana Silahkan Menghubungi Mas Aditya Dan Tentu Memang Kita Harus Ikhlas Dan Totally Untuk Melakukan Kebaikan Ditegaskan Juga Di Berbagai Kesempatan Mas Aditya Ini Selalu Bilang Walaupun Ini Rumah Makan Gratis Dan Konsepnya Sedekah Tapi Tidak Pernah Beliau Dan Ting Meminta Sumbangan Kejalan Pake Proposal Atau Kota Infat Beliau Tegaskan Lagi Disini Tidak Ada Begitu Kita Tidak Mau Kalau Misalkan Ada Yang Menyumbang Tapi Tidak Ikhlas Lebih Baik Tidak Usah Nah Dari Dari Sini Beberapa Yang Sudah Sampaikan Tadi Kalau Mau Lihat Ilustrasi Video Dan Lain Ada Rumah Makan Gratis Yang Sana Itu Ada Di Youtube Kanannya Silahkan Ikuti Bahkan Terakhir Saya Ikuti Beliau Sudah Membagi Sembako Ke Sekian Banyak Orang Di Tengah Pandemi Covid Nah Apa Yang Bisa Kita Ambil Dari Kisah Ini Siapapun Kita Apapun Yang Kita Lakukan Sekali Lagi Apapun Yang Kita Lakukan Dan Tentu Dengan Tulus Dan Kita Berharap Memiliki Atau Bermanfaat Buat Orang Lain Tentu Kita Akan Mendapatkan Imbal Balik Yang Tentu Lebih Dari Itu Dan Itu Semua Agam Mengajarkan Pancasila Mengajarkan Kecintaan Kita Terhadap Tanah Air Mengajarkan Hal Itu Kecintaan Kita Terhadap Sesama Mengajarkan Hal Itu Dan Bagaimana Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Ini Terwujud Kita Bisa Bayangkan Ketika Ada Mas Aditya Mas Aditya Mas Aditya Ribuan Jutaan Mungkin Ini Akan Dengan Mudah Diwujudkan Terlepas Dari Itu In My Opinion Atau Dalam Opini Saya Apa Yang Dilakukan Mas Aditya Prayoga Melalui Rumah Makan Kreatif Yang Sana Ini Bila Negara Terlepas Dari Memang Beliau Menjalankan Mana Atau Yang Diyakini Dalam Agamanya Kenapa Bila negara Adalah terkait Dengan Sikap Dan Berlaku Kita Yang Baik Mulai Dari Kita Bangun Tidur Kemudian Tidur Lagi Bermanfaat Tidak Cuma Buat Diri Kita Tetapi Buat Orang Lain Keluarga Kita Juga Orang Lain Tetangga Kita Sekuliling Kita Kalau Bisa Untuk Rakyat Seluruh Indonesia Ketika Kita Mampu Oke Jadi Tetap Positif Tetap Optimis Di Masa Pandemi Ini Apapun Yang Menurut Kita Baik Walaupun Memang Buat Kebanyakan Orang Belum Tentu Baik Setiap Kebaikan Pasti Ada Tantangan Demikian Halnya Kebalikannya Setiap Keburukan Pasti Banyak Juga Rintangan Jadi Kita Harus Memilih Mau Yang Baik Atau Buruk Buat Kita Buat Hidup Kita Buat Keluarga Kita Buat Orang Sekitar Kita Dan Buat Indonesia Inilah Ujian Kita Di Masa Pandemi Bagaimana Kita Mencintai Negara Kita Bagaimana Kita Berpartisipasi Dalam Menyelesaikan Masalah Yang Ada Di Negara Kita Ini Kembali Kepada Diri Kita Ayo Bela Indonesia Aku Karena Indonesia Rumah Kita Bersama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Cangkrukan Bareng Di Podcast Bela Negara Money Bela Bela TSE